Kalau kalian ngikutin B Channel dari awal, pasti sering merhatiin deh. Dulu tuh sering bikin teaser-teaser produk, karena dulu punya akses ke media cetak koran kompas ya. Jadi koran kompas tuh udah bisa akses jam 12 malam lewat dikit. Dan biasanya kalau mau launching produk tuh udah pada pasang iklan di kompas. Jadinya bisa ngasih teaser duluan. Cuma sekarang ini agak beda format teasernya sama yang video awal-awal B Channel. Sekarang mau nge-teaser Daihatsu Rocky. Karena penasaran nih, kalau Reis kan udah banyak beredar tuh spy suit-nya. Rocky ini bener-bener gak ketahuan ya, kalau kita buka website-nya belum ada. Tapi ada cara ngaksesnya. Misalnya kita masuk ke Aila. Nanti disini link-nya Aila, itu tinggal kita edit. Kita ganti dengan Rocky. Kita go. Dan tampil lah Rocky. Kita lihat ya. Rocky apa sih fiturnya? Karena penasar nih. Kalau Reis kan bocoran brosurnya udah ada. Dari dulu emang gitu ya. Daihatsu tuh selalu bisa menjaga rahasia produknya. Sampai launching baru ketahuan. Tapi ini di websitenya udah bisa kita buka. Yang pertama dia Daihatsu New Global Architect. Jadi dia sejenis TNGA ya kalau di Toyota ya. Ini platform baru. Yang unik grillnya nih. Grillnya kalau di luar sewarna bodi. Disini dikasih Lee Silver. Sekilas jadi ngingetin Audi Q7 ya. Abis itu dia ada. Nah ini nih. Di luar negeri kayak gini nih polos. Tapi di Indonesia ada varian yang ADS ya. Apa tuh ya? Atau gabungan semua tipe Daihatsu. Ativo. Deluxe Sporty. Jadi ADS. Mungkin orang. Biar gak bingung ya. Milih tipe apa. Jadi dibikin ADS. Ini dia gak two tone ya. Grillnya juga gak ada. Aksen Silver. Nah yang menarik nih. Dia punya Advanced Safety Assist. Jadi gak cuma Race yang punya Safety Sense. Di Rocky juga ada. Dia ada Pre-Collision Warning. Pre-Collision Barking. Pedal Miss Operation Control. Front Departure Alert. Lane Departure Warning. Dan Lane Departure Prevention. Tapi gak ada. Adaptive Cruise Control. Dan Lane Keep Assist kayak. Race ya. Itu sengaja. Biasanya memang kayak gitu ya. Kalau ada produk kembar Daihatsu Toyota. Biasanya Toyota punya keunggulan di. Fitur Safety. Tapi tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Airbag juga disini cuma dua. Kalau di Race kan ada enam. Yang di varian. TSS. GR Sport. Airbag dua. Base IBD. VSC. HSA. Nah ini mesinnya nih. Mesinnya. 1000 cc. Tiga silinder turbo. Kodenya 1KR VET. Kita lihat ya speknya. Nih tampangnya. Nah ini fitur-fiturnya nih. Audio Steering Switch. AC digital. Tapi gak auto climate. Interior lebih sporty nih. Ada list-list merah. Kalau di. Race gak ada ya. Ini kayak gini. List-list merah di interior. Spion juga auto-folding. Ada charger ya. 2,1 Ampere di baris pertama. Smart Key. Start-stop button. Ada subwoofer. Dengan brand ADS. Subwoofer itu gak ada loh. Di Race. Yang GR Sport. Parking kamera. Sensor parkir. Ada apa lagi disini. Nah ini dashboardnya. Speedo TFT. Tapi head unitnya. Kita back ya. Head unitnya. Aftermarket banget ya. Framingnya jadi keliatan tebal. Ini Speedo TFT-nya. Walaupun belum full TFT. Penunjuk kecepatannya. Tetap layar kalkulator. Head unitnya. Tapi support Apple CarPlay. Ini mantep. Ini ya. Kursinya dengan list-list warna merah. Yang sporty. Audio steering switch. AC tadi ya. Balik lagi yaudah ya. Digital. Tapi gak auto climate. Kalau Race tuh auto climate. Tapi sayangnya. Auto climate-nya. Belum ada. Rasunggurannya ya. Jadi kayak. Rasti Rd Sportivo. Ini akses smarty-nya. Mudah sentuh. Seat head adjuster. Yang penasaran tadi. Kita lihat lagi. Subwoofer nih yang mantep ya. Brand ADS. Speaker 4. Twitter 2. Nah ini. Ini tadi. Head unitnya kayak gini nih. Ini grillnya. Satin chrome. Chrome dengan finishing doff. Ada underguard di belakang. Yang varian ADS ya. Antara Astra Dayatsu Sunter. Atau. Ativo Deluxe Sporty. Semua jadi satu. Ada underguard juga. Lampu. LED. Multi reflector. Nah ini beda nih. Lampu shine-nya dia bukan sekuensial kayak Race. Dia di sisi dalam lampu shine-nya. Ini perlu dipastiin nih. Buah lama palet ya. Stop lamp. LED. Yang belum nyelengkap ya. Turbo CVT. Kalau Race kan ada turbo-nya ada di. Vendor depan samping. Vogue lamp halogen. Balak 17 inci. Two-tone police. Kalau di Race yang di R-Sport. Dia di cat hitam. Antena Shark Fin. Di sini ada. Tempat-tempat penyimpanan. Ini model floating. Nah ini yang unik nih. Bukan cuma jok yang ada aksen merah. Tempat penyimpanan di bawah tuas transmisi juga diberi sentuhan desain warna merah. Unik sih. Ini cup folder. Ini tadi underguard. Mafler cutter. Ada console box sekaligus armrest. Cup folder. Ada tempat penyimpanan. Bawah jok juga. Ini yang di Race. Ada nggak ya? Karena di sini tempat aparnya juga ya. Kalau di Race. Nah ini. Ada juga opsi warna two-tone ya. Nah ini. Two-tone ada warna putih. Dan ada warna merah. Cuma kalau merah matching banget. Interiornya semua warna merah. Warna men-oramen ya. Nah ini untuk warna monotone. Udah warna kuning ya. Nyantrik juga warnanya. Nah ini warna monotone kuning kayak gini. Ini tampilan eksterior 360 derajat. Untuk harga. Nah masih nggak jelas nih harganya. Harganya masih XXX. Ini ya. Lebih suka kayak mana yang ada Lee Silvernya. Atau yang sewarna bodi sekeliling grillnya. Harga belum ada. Detail spesifikasi. Nah ini ya. Awalnya kan ada varian 1.2. Kalau dicek website tuh. Cuma 1000 cc turbo aja. 1.2 NA yang sama-sama 3 silinder nggak ada. Karena infonya tuh mau diluncurin belakangan ya. Makanya nih yang available awal cuma varian 1000 cc turbo. Panjangnya 4 meter lebih. Lebar 1.7. Di sini ground clearance-nya tinggi loh. 200 mm. 5 kursi. Bobotnya 1.68 ton ya. Kendaraannya radius putar 5.1. Mesin 1KR VET. 1000 cc 3 silinder. Outputnya 97.9 PS. Nah. Torsinya di sini 15.2. Padahal di brosurnya race 14.3. Kok gedean rock ya? Mungkin salah ketik ya. Kapasitas tanky 36. Transmisi ada manual CVT. Kecuali tadi ya yang varian. Ada fitur safety sense-nya dia. Cuma varian CVT. Ram depan, cakram, belakang promol, suspensi, max operation strut. Peleknya. Di sini peleknya tulisannya steel ya. Mestinya low in 17 inci. Ini fiturnya. Bedanya yang varian ASA Advanced Safety Assist. Dia punya fitur safety. Tadi cuma nanggungnya belum ada adaptive course control ya. Memang biasanya bagi-bagi fitur sama Toyotanya. Biar nggak tabrakan segmen pasarnya. Nah, itu dia. Udah lumayan detail kan dari sini. Kita tinggal tunggu aja nih harganya. Yang akan rilis beberapa jam lagi. Ini ya tampilan 360 derajatnya. Di sini juga ada tampilan. Bisa dibikin full. Kayak gini tampilannya. Di sini juga ada tampilan interior 360 derajat. Kita coba lihat ya. Nah, ini. Nah, ini lebih jelas nih. Nah, yang tadi mungkin tipe bawah ya. Ini tipe atas. Dari sini terlihat. Head unitnya. Lebih besar. Frame-nya nggak terlalu tebal kayak tadi. Cuma AC-nya panelnya yang bukan kayak varian JDM ya. Dia yang kotak. Kayak varian race yang trim bawah yang belum auto climate. Tapi saya ingin semua varian belum ada pengatur arah semburan. Nah, ini detailnya. Di baris kedua udah nggak ada list-list merah ya. List-list merah di jog cuma di baris pertama aja. Nah, ini tampilannya. Belum ada cruise control sama sekali ya. Jadi bukan... Cuma nggak ada adaptif. Di race juga kayak gitu. Adaptif cruise control cuma yang varian GRTSS. Di bawahnya itu GR biasa ada cruise control pun nggak ada. Oke, ini interiornya ini ada indikator passenger seatbelt. Ini di atas tiga. Lampu baca kiri-kanan. Hand grip retract. Cuma semua tipe belum ada yang airbag-nya 6. Semua tipe 2 airbag. Kalau di race kan yang varian GR Sport SS airbag-nya 6. Satu-satunya yang airbag-nya 6. Nah, ini di sini bisa di zoom juga nih. Cuma kalau kayak gini, material nggak ketahuannya ini mestinya armrest-nya ini soft touch. Kayak di race yang trim atas. Udah ya zoom-nya mentok. Oke. Nanti detailnya bisa lihat di video indikturnya. Tapi unitnya bener-bener last minute baru ada di showroom. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.